Saksi Anis Baswedan Muhaimin Iskandar, Adnin Armas, mengatakan ada kejanggalan dalam proses rekapitulasi nasional KPU. Salah satunya, kata Adnin, terdapat TPEX pada kolom raihan suara pasangan Anis Muhaimin dan Ganjar Mahfud di formulir C hasil di sejumlah TPS di Papua Selatan. Hal itu disampaikan oleh Adnin dalam sidang sengketa hasil Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2024. Adnin mengatakan di TPS 01 dan 02 Paswi, MAPI, Papua Selatan, terdapat jejak TPEX di formulir C hasil. Di situ suara paslon 01 dan 03 di TPEX yang anehnya adalah paslon 01 begitu banyak sekitar 19, bahkan tertulis dengan angka 19 tapi kemudian di TPEX dinolkan, begitu juga dengan paslon 03, suaranya 135, kata Adnin. Jadi bisa dibayangkan banyak sekali TPEX itu, tapi jejak TPEX itu masih ada dan ditampilkan dari layar, itu dihapus dan dinolkan, sambungnya. Adnin mengatakan dirinya sempat bertanya terkait adanya TPEX tersebut. Sebab, menurutnya, hal itu merupakan suatu yang janggal jika ada belasan angka di TPEX. Saya mempertanyakan dan jawaban daripada KPU dan Bawaslu tidak mengetahui, seperti baru tahu peristiwa itu, tentu kami tulis catatan khusus untuk menolak, kami di rekapitulasi nasional juga menolak rekapitulasi karena banyak sekali keberatan yang kami ajukan, jelasnya. Tidak tanda tangan, tanya Ketua MK Soehartoyo. Tidak tanda tangan, bukan hanya di Papua Selatan tapi secara nasional dari Palson 01 nolak tanda tangan, jelas Adnin. Adnin juga mengatakan keanehan adanya TPEX itu terjadi di Cileuksa, Sukajaya, Kabupaten Bogor. Dia mengatakan suara paslon 01 dan 03 menjadi 0 di semua TPS. Di satu desa TPS 001, 027 artinya ada 27 TPS di desa kelurahan Cileuksa, Sukajaya, Kabupaten Bogor, itu suara 01 dan 03 itu 0, ini sebagai artinya suatu kelurahan 27 TPS itu paslon 01 dan paslon 03, suara 0 itu menunjukkan banyak hal, tuturnya. Selain itu, Adnin mengatakan ada pula kejanggalan nama pemilih yang digandakan hingga 11 kali. Hal itu terjadi di TPS 36 Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Kami dapat laporan dan serahkan ke tim hukum itu terkait data bermasalah ya, satu nama itu ada yang berulang sampai 11 kali, jelasnya. Misalnya apa? Tanya Soehartoyo. Di Cimanggis, Depok Kelurahan Mekarsari TPS 36 kami juga mendatangi TPS di situ, itu ditempel di situ, satu nama diulang 11 kali, atas nama Galan Priat Maja, orang tersebut juga tidak tahu namanya sampai ganda 11 kali, kata Adnin.